Kisah para pendekar Pulau S, Jilid 19 Air, sinaga sakti gun pasir dan istrinya yang gagah perkasa Angin baik dari manakah yang meniup kalian sampai terbang ke sini Tegur Kim Hwe Eli dengan gembira Suami istri tamu itu memberi hormat kepada tuan rumah dengan menyebut Paman dan Bibi Perkenalkan, inilah anak-anak kami, Sumahwi dan Sumaciyang Bun Anak-anak, ketahuilah bahwa yang datang ini adalah kakak-kakak kalian Pendekar naga sakti gun pasir dan istrinya yang terkenal itu Kim Hwe Eli melanjutkan sambutannya Sumahwi dan Chiang Bun segera memberi hormat selayaknya Dibalas pula oleh Kau Kocu dan istrinya Silakan masuk, kita bicara di ruangan dalam Sumakian Li berkata, sikapnya ramah akan tetapi wajahnya dingin Suami istri itu mengikuti mereka masuk ke dalam Dan segera mereka semua duduk di ruangan tamu menghadapi meja yang panjang dan besar Sungguh kami sekeluarga merasa gembira sekali melihat datangnya Kau Tai Hiap Suami istri dan kami mengucapkan selamat datang Akan tetapi di samping kegembiraan itu, kami juga dipenuhi rasa heran Karena kalau sampai Kau Tai Hiap meninggalkan istana gun pasir dan datang ke rumah kami Tentu ada keperluan yang sangat penting Sumakian Li memulai percakapan mereka Setelah pelayan datang menghidangkan minuman dan segera pergi lagi ke ruangan dalam Kau Kok Chu saling pandang dengan istrinya dan dalam pertemuan pandang mati ini Mengertilah Wan Cheng bahwa suaminya minta agar dia saja yang bicara Nyonya ini tersenyum memandang tuan rumah dan menilai betapa Tian Li sekarang telah banyak berubah Lebih serius dan selain nampak agak tua juga agaknya kelembutannya yang biasa itu kini menyembunyikan kekerasan di baliknya Maka, dengan hati-hati ia pun berkata Kami datang untuk membicarakan suatu hal yang amat penting dengan Paman dan Bibi berdua Maka kami harap kedua adik ini, ia memandang kepada Sumahwi dan Sumah Chiang Bun Mereka adalah dua orang anak kami yang sudah dewasa Tidak ada rahasia di antara keluarga kami Maka engkau boleh bicarakan kepentinganmu itu di depan mereka Tian Li sengaja memotong kata-kata Wan Cheng karena dia sudah tahu kepentingan apa yang hendak dibicarakan itu Tidak ada lain tentu tentang perjodohan antara puterinya dan Chin Leong Pelanggaran adat kekeluargaan ini saja sudah dianggapnya melanggar susila dan membuatnya marah Maka, dia sengaja menahan anak-anaknya, terutama sekali Sumahwi Agar supaya ikut mendengarkan sehingga gadisnya itu akan sekaligus mendengar keputusannya yang tentu saja akan menolak keras Mendengar ucapan cuan rumah yang memotong itu, Wan Cheng dan suaminya kembali saling lirik Sikap suaminya tetap tenang dan pandang mati suaminya mengisyaratkan agar dia melanjutkan bicaranya Maka dari itu, setelah menarik napas panjang untuk menenangkan hatinya, Wan Cheng melanjutkan Sebenarnya, kedatangan kami berdua ini selain ingin berjumpa dan menengok karena sudah lama sekali tidak jumpa Juga ada keperluan penting yang menyangkut diri adik, alah, Sumahwi ini Sukar sekali rasanya menyebut adik kepada seorang gadis yang akan dilamar menjadi mantunya Tentu paman dan bibi sudah mengetahui akan adanya hubungan yang amaterat antara Sumahwi dan Chin Leong, putra tunggal kami Sampai di sini dia berhenti seperti kehabisan keberanian dan akal Bahkan kemudian menundukkan mukanya saat bertemu pandang mati dengan Sumah Kian Lee dan melihat sepasang metap pamannya itu mencorong tanda kemarahan Melihat keadaan istrinya itu, hati kau kok cu merasa tidak tega dan dia pun cepat menyambung keterangan istrinya Terus terang saja, betapa berat rasa hati kami untuk melaksanakan tugas ini Akan tetapi sebagai orang tua yang ditangisi anak, kami memberanikan diri menghadap paman dan bibi yang mulia untuk mengajukan tinangan atas diri Sumahwi untuk dijodohkan dengan anak kami Kau Chin Leong Tidak, tidak pantas hanya itulah yang keluar dari mulut Sumah Kian Lee, namun sudah lebih dari cukup apa yang dimaksudkan Kim Hwe Lee yang lebih bebas dalam hal adat keluarga, dan lebih mementingkan hati putrinya, segera memperhalus sikap suaminya itu dengan kata-kata yang lunak Kau tai hiap berdua tentu maklum betapa mengejutkan pinangan ini terdengar oleh suamiku Putri kami adalah adik kalian, berarti putri kami adalah bibi putera kalian Kalau mereka dijodohkan, apa akan kata orang-orang terhadap kita? Kau kocu menarik napas panjang Kami bukan tidak mengerti akan hal itu Akan tetapi, sudah lama sekali kami membebaskan diri dari pendapat orang sedunia Yang penting adalah benar bagi kami dan karena mereka berdua saling mencinta, maka kami memberanikan diri untuk meminang, hanya untuk melancarkan tali perjodohan yang telah mereka ikat sendiri Harap paman dan bibi suka memaafkan dan memaklumi keadaan kami Berak! Tiba-tiba sumah Tian Li mengebrak meja, mukanya merah dan sepasang matanya mengeluarkan sinar kemarahan Tidak! Ini penghinaan namanya Pada saat itu, sumahwi meloncat bangkit dari tempat duduknya Mukanya merah sekali dan perubahan sudah terjadi pada dirinya sejak dua orang tamu tadi datang tanpa ada yang memperhatikannya Ia seperti mengalami ketegangan yang makin lama semakin memuncak dan sekarang agaknya kemarahannya telah mencapai puncaknya dan ia tidak dapat menahannya lagi Aku pun tidak sudi menikah dengan Jahanam Kau Chin Leong Penghinaan ini harus ditebus dengan nyawa, air bini harus dicuci dengan darahnya Semua orang meloncat bangkit dari tempat duduk masing-masing dengan hati merasa kaget sekali Bukan hanya Kau Kok Su dan istrinya saja yang terkejut mendengar kata-kata itu Bahkan sumah Tian Li, Kim Hui Eeli dan juga Sumat Chiang Bun sendiri merasa kaget sekali Enci Hui Sumat Chiang Bun berteriak kaget Hui Ji, sikapmu ini sungguh tidak patut Kim Hui Eeli menegur putrinya Hui Ji, engkau harus dapat mempertanggungjawabkan ucapanmu dan mengemukakan alasan mengapa engkau mengeluarkan pernyataan itu Sumatian Li juga terkejut sekali karena dia merasa yakin putrinya tidak akan mengeluarkan ucapan seperti itu Kalau tidak ada alasannya yang kuat sekali Dia, dia telah menodaiku hanya setian saja Sumatian Li mampu bicara karena ia sudah menangis sesenggukan Ah seruan ini terdengar keluar dari semua orang yang hadir di situ Dan Kim Hui Eeli sudah meloncat dan merangkul putrinya Belum pernah ia melihat putrinya menangis sesedih ini Anakku, apakah yang telah terjadi tanyanya penuh kegelisahan? Hui Ji, ucapanmu itu harus segera dijelaskan bentak Sumatian Li sambil mengepal sepasang pinjunya Adapun kau kok su dan istrinya hanya saling pandang Akan tetapi wajah mereka pun berubah agak pucat karena tuduhan yang dilontarkan terhadap putera mereka itu terlalu hebat Terlalu keji Sumahui menyembunyikan mukanya di dada ibunya Ia mengerahkan tenaga melawan tangisnya Kemudian dengan isak tertahan ia bercerita Malam itu aku sudah hampir tertidur ketika aku mencium bau harum Aku sadar bahwa ada bau wasap pembius akan tetapi terlambat Ketika aku meloncat bangun, kepalaku pening dan pada saat itu ada orang menyerbu kamar dan aku ditotoknya Kemudian, aku, aku tidak berdaya ketika dia memperkosaku Engkau tahu benar siapa pelakunya Sumatian Li bertanya Suaranya gemetar penuh nafsu amarah yang ditahan-tahan Dia adalah Jahanam Kau Chin Leong Terdengar suara menggeram seperti seekor harimau dan sepasang netu Sumatian Li Seperti mengeluarkan api ketika dia memandang kepada kedua orang tamunya Hem, pantas lho kau su menuduhnya Jai Hwe acak dan menyerangnya sampai tewas di tangan keparat itu Penghinaan ini harus ditebus dengan nyawa Wan Cheng melangkah maju menghadapi Sumatian Li Semangatnya timbul seketika mendengar puterannya diancam Mukanya menjadi merah, sikapnya penuh tantangan ketika dia berhadapan dengan Sumatian Li Bohong! Aku tak percaya Tak mungkin puteraku melakukan perbuatan hina seperti itu Menghadapi seorang wanita yang nampaknya juga marah sekali itu Sumatian Li menjadi agak tercengang Kalau saja yang menentangnya itu kau kok cu Tentu sudah diserangnya Akan tetapi dia tidak mungkin mau menyerang seorang wanita Apalagi wanita itu Wan Cheng yang pernah menghuni dalam hatinya Akan tetapi Kim Hwe a li yang tadi merangkul anaknya Mendengar ucapan Wan Cheng itu Meloncat dan menghadapi wanita itu Keterangan anakku kau katakan bohong bentaknya marah Kalau tidak bohong dia tentu salah lihat Wan Cheng membantah Sumahui Apakah engkau benar-benar berani sumpah melihat sendiri bahwa yang melakukan perbuatan terkutuk itu adalah Chin Leong? Kamar gelap, aku tidak dapat melihat wajahnya Tetapi suaranya dan bicaranya Dia adalah kau Chin Leong, tak salah lagi Fitnah Wan Cheng membentak Wan Cheng! Kau kok cu! Kalian dua orang tua yang tidak tahu malu Tidak becus mendidik anak Sehingga melakukan perbuatan hina terhadap anak kami yang malang Dan sekarang kalian malah hendak menuduh anakku membohong Untuk apa anakku membohong? Sungguh tidak tahu malu Kim Hwe a li marah sekali Dan dia sudah menerjang maju untuk menampar mukawan Cheng Akan tetapi, wanita ini tentu saja tidak mau ditampar Dan cepat tiap pun sudah menangkis dan membalas dengan menampar pula Duh! Wui it! Balasan tamparan itu luput karena diilakan oleh Kim Hwe a li Dan tumbukan kedua lengan mereka itu membuat keduanya terdorong ke belakang Kim Hwe a li sudah menerjang lagi Kini mengirim pukulan-pukulan berantai yang dasyat Namun lawannya bukanlah seorang wanita biasa Isteri dari naga sakti gun pasir itu dapat mengelak, menangkis Bahkan membalas dengan serangan yang tidak kalah dasyatnya Tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu Kim Hwe a li kehilangan lawannya Kiranya tubuh Wan Cheng telah disambar oleh suaminya dan dibawa keluar lapangan perkelahian itu Dan kini pendekar lengan satu itu menjura dengan sikap tenang Segala urusan dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah Menggunakan kekerasan bukanlah jalan baik untuk mengatasi persoalan Kami berdua datang karena tidak mengetahui adanya persoalan itu Kalau kami tahu tak mungkin kami berani datang sebelum membuat terang persoalan ini Juga agaknya kedua Paman dan Bibi baru tahu sekarang Tidak mungkin putra kami melakukan perbuatan tidak senonoh itu Juga agaknya tidak mungkin kalau putri Paman berdua bicara bohong Oleh karena itu, tentu ada apa-apa dibalik semua ini Rahasia inilah yang harus diselidiki dan dipecahkan Melihat sikap pendekar sakti itu yang mengalah, sabar dan tenang Sumakian Li juga menahan dirinya Walaupun hatinya sudah terbakar oleh pengakuan putrinya bahwa putrinya telah diperkosa oleh Chin Leong Kalian sebagai orang tua tentu dapat merasakan bagaimana hebatnya penderitaan kami mendengar pengakuan putri kami Tepat seperti dikatakan putri kami tadi, penghinaan ini harus ditebus dengan nyawa Aib ini harus dicuci dengan darah Hem, Paman Sumakian Li Kau Chin Leong masih mempunyai ayah ibu Dan kami sebagai orang tuanya berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya Akan tetapi benarkah dia melakukan perbuatan itu? Hal ini yang harus kami selidiki lebih dahulu Kalau memang benar putra kami yang melakukan perbuatan diadab itu Kami berani mempertanggungjawabkannya dan kami yang akan menghukumnya Berkata demikian, pendekar berlengan satu ini saling pandang dengan istrinya dan wajah keduanya menjadi merah Teringatlah oleh pendekar ini betapa dahulu Di waktu mudanya, karena rangsangan racun Dia sendiri pun melakukan pemerkosaan atas diri Wan Cheng yang kini menjadi istrinya Apakah ada sesuatu yang mendorong putra mereka melakukan perbuatan yang sama? Apakah ini hukum karma? Ataukah ada hal-hal yang serba rahasia di balik ini? Bagaimanapun juga, mereka menjadi prihatin sekali Setelah menjurah ke arah pihak tuan rumah tanpa dibalas Kawokokcu segera menarik lengan istrinya yang masih marah-marah itu dan meninggalkan rumah keluarga Suma Betapa jauh bedanya dengan ketika mereka datang tadi Tadi mereka datang dengan gembira dan dengan hati mengandung penuh harapan Kini mereka pergi dengan hati sedih, penasaran dan juga marah Setelah kedua orang itu pergi, Suma Hui kemudian menangis dan menjambak-jambak rambutnya sendiri Aku akan membunuhnya, aku akan membunuhnya Hatinya hancur berkeping-keping Ia mencinta Chin Leong, bahkan sampai saat itu pun ia tak dapat melupakan pemuda itu Akan tetapi, pemuda itu telah menghancurkan semua harapan dan kebahagiaannya dengan perbuatan yang keji itu Kim Hui Eli bisa merasakan kehancuran hati anaknya Maka ibu ini pun merangkulnya sambil menangis pula Suma Tian Li terduduk dengan muka pucat dan tubuh lemas Tak disangkanya telah terjadi malapetaka seperti itu Kini jelas tak mungkin puterinya menjadi jodoh Chin Leong yang masih keponakan puterinya sendiri itu Akan tetapi, bagaimana mungkin pula puterinya dapat melanjutkan perjodohannya dengan Teg Chi yang setelah dirinya ternoda? Bagaimana dia dapat menyampaikan hal itu kepada pemuda itu? Dan bagaimana pula kalau Teg Chi yang menolak? Dia merasa pening memikirkan hal ini dan hatinya semakin jengkel melihat isteri dan puterinya bertanggisan Kalau kalian hendak bertanggisan, ajaklah ia ke kamarnya dan biarkan aku sendiri di sini Chi yang bun, keluarlah engkau kata pendekar itu dengan wajah lesu Kim Hui Eli tahu bahwa suaminya sedang menahan nafsu amarah yang menggelora Maka ia pun lalu menuntun puterinya masuk ke kamar sumahwi Di mana gadis itu melempar diri di atas pembaringan dan menangis sesenggukan, dipeluk oleh ibunya Sedangkan Chi yang bun, dengan tubuh terasa lesu, pergi ke taman belakang di mana dia melihat Teg Chi yang duduk termenung seorang diri Dia menahan langkahnya dan memandang pemuda itu dari belakang Sampai sejauh manakah pengetahuan Teg Chi yang tentang encinya itu? Bukankah ketika ayah ibunya pergi mencarinya, di rumah ini hanya ada encinya, pelayan dan Teg Chi yang? Tentu pemuda yang menjadi suhengnya itu tahu, atau setidaknya mengetahui hal-hal yang ada hubungannya dengan peristiwa itu Dia sendiri masih belum dapat percaya begitu saja bahwa Chin Leong telah melakukan hal yang sedemikian rendahnya Memperkosa encinya Dia mengenal betul jenderal muda itu Seorang pendekar yang gagah perkasa, yang telah mati-matian membelak pulau es Bahkan telah menyelamatkan encinya dari malapetaka pada saat encinya dilarikan oleh penjahat ke JGHW Asiawoke Mana mungkin kalau kemudian Chin Leong sendiri yang memperkosa encinya Akan tetapi, dia pun tahu bahwa encinya adalah seorang yang keras hati dan jujur, yang sampai mati rasanya tidak akan mau membohong Kalau encinya mengatakan dengan yakin bahwa pemerkosanya adalah Chin Leong, maka hal itu pun sukar untuk diragukan lagi Sungguh membingungkan Teg Chiang agaknya merasa akan kedatangannya, karena pemuda itu menoleh dan begitu melihat Sumat Chiang Bun, dia bangkit dari bangku taman Ah, Sute, apakah tamunya sudah pulang? Chiang Bun masih termenung dan hanya mengangguk Siapakah tamunya, Sute? Tamunya adalah pendekar naga Sakti Gun Pasir bersama istrinya Mereka datang untuk meminang Enci Hui Sumat Chiang Bun berkata dengan tegas Sam Lil menatap wajah suhengnya dengan tajam Mereka meminang Enci Hui untuk dijodohkan dengan Chin Leong Ah pemuda itu nampak terkejut akan tetapi tidak berkata apa-apa, hanya alisnya berkeru tanda bahwa hatinya tidak senang Chiang Bun mengerti bahwa tentu suhengnya ini tak suka kepada Chin Leong karena Chin Leong telah menyebabkan kematian ayahnya Chiang Bun lalu menghampiri suhengnya Suheng, mari kita duduk, aku ingin bicara denganmu Teg Chiang duduk kembali Mereka duduk berdampingan dan Teg Chiang memandang wajah Sute-nya dengan heran Bicara apakah, Sute? Tentang Chin Leong Ada apa dengan, dengan kau Teh Hiap? Dia telah membunuh ayahmu, bukan? Apakah engkau telah bicara dengan dia setelah peristiwa matinya ayahmu? Pemuda itu menarik napas panjang, nampak sedih Sudah, dan kau Teh Hiap mengakui telah berkelahi dengan mendiang ayah Dia diserang oleh ayah dan dia hanya memela diri saja Tentu saja ayah bukan tandingan kau Teh Hiap dan Dan menurut keterangan kau Teh Hiap, ayah, membunuh diri setelah kalah Engkau percaya akan keterangan itu? Bagaimana tidak? Dia adalah seorang pendekar sakti, seorang jenderal malah Engkau tidak mendendam? Teg Chiang nampak bingung Tentu saja aku berduka sekali karena kematian ayah Tapi aku pun tidak dapat menyalahkan kau Teh Hiap Karena dia lebih dahulu diserang oleh ayah Yang menyangkannya seorang Jai Hwe Acat yang berkeliaran di kota ini Apakah engkau percaya bahwa Chin Leong pantas menjadi Jai Hwe Acat? Su Heng? Apa? Ah, entahlah, Sute, aku menjadi bingung Hening sejenak Sumat Chiang Bon memutar otak Bagaimana untuk dapat membongkar rahasia terpendam yang mungkin diketahui oleh Su Hengnya ini? Sedangkan Teg Chiang bersikap waspada Kini tidak gugup lagi dan dia sudah bersiap-siap untuk menghadapi semua pertanyaan Sutenya Loh Su Heng, dahulu sebelum kami pulang Engkau seoranglah yang menemani Enci Hui di rumah Maukah engkau menjawab semua pertanyaanku dengan sejujurnya? Diam-diam Teg Chiang terkejut dan dia memandang kepada Sutenya yang masih remaja dan yang sikapnya halus itu dengan curiga di hati Akan tetapi dia mengangguk tanpa menjawab Su Heng, apakah engkau melihat terjadinya sesuatu yang aneh antara Enci Hui dan Chin Leong? Sesuatu yang aneh Apakah yang engkau maksudkan, Sute? Ketika Chin Leong datang berkunjung ke sini, bagaimanakah hubungan antara mereka? Baik sekali Mereka kelihatan akrab sekali dan sikap kau tai hiap amat manis Su Heng, kenana engkau menyebutnya kau tai hiap? Tidak tahukah engkau bahwa dia adalah keponakanku? Jadi dapat disebut murid keponakanmu juga Wajah Teg Chiang menjadi merah dan dia tersenyum Ah, bagaimana mungkin aku berani menyebutnya sebagai keponakan apalagi murid keponakan? Usianya lebih tua dariku dan ilmu kepandainya jauh melebih aku Dan dia sendiri menyebut apa padamu, Su Heng? Itulah yang membuat hatiku tidak enak sekali, Sute Dia menyebut Su Siok kepada ku Teg Chiang tersenyum malu-malu dan Chiang pun terpaksa tertawa juga Memang aneh kalau seorang pendekar sakti seperti Chin Leong itu menyebut Su Siok, paman guru, kepada Teg Chiang Sungguh merupakan keadaan yang terbalik, melihat usianya maupun tingkat kepandainya Sekarang harap kau jawab sebenarnya, Su Heng Pernahkah engkau melihat mereka bertengkar? Ditanya demikian, Teg Chiang menjadi ragu-ragu dan agaknya merasa sungkan sekali untuk menjawab Hal ini memang disengaja sehingga dia nampak seolah-olah merasa tidak enak hati Kalau harus menceritakan sesuatu yang hendak dirahasiakan Chiang pun yang masih hijau dalam hal menilai sikap orang tentu saja menjadi tertarik Su Heng, katakanlah, engkau sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri Kalau ada terjadi sesuatu, sepatutnya kalau Su Heng berterus terang kepada kami Kalau Su Heng tak berani bicara langsung kepada ayah, katakanlah saja kepadaku dan aku yang akan menyampaikan kepada ayah Apakah pernah terjadi pertengkaran antara Enci Hui dan Chin Leong? Teg Chiang menarik napas panjang sebelum menjawab, seolah-olah dia terpaksa untuk bicara Apa boleh buat, mungkin engkau benar, Sute, bahwa aku harus menceritakan segala yang ku ketahui Sesungguhnya lah, aku pernah melihat mereka berkelahi Berkelahi? Sebenarnya bukan berkelahi, tetapi semua yang menyerang Kau Tai Hiap mati-matian dengan pedangnya Dan Kau Tai Hiap hanya menghindarkan semua serangan itu Terjadi pada pagi hari dan akhirnya Kau Tai Hiap melarikan diri dan dikejar oleh Sumoy Aku mencoba melerai, akan tetapi dengan kepandaianku yang tidak seberapa, aku dapat berbuat apa? Tak lama kemudian Sumoy kembali dan agaknya ia tak berhasil menyusul Kau Tai Hiap yang amat lihai itu Hem, begitukah? Apakah Enci Hui menyerang sungguh-sungguh? Ataukah hanya main-main saja ataukah hanya untuk menguji? Ku rasa sungguh-sungguh, Sute, karena aku melihat Sumoy marah sekali dan benar-benar ia bermaksud hendak membunuh Kau Tai Hiap Hem, sungguh aneh? Kenapa Enci Hui marah-marah dan hendak membunuhnya? Teks yang menggeleng kepala dan wajahnya kelihatan seperti orang menyesal dan ikut bersedih Aku tidak tahu mengapa, Sute Pada waktu aku bertanya, Sumoy juga tidak mau menceritakan Apakah tidak terjadi sesuatu di rumah ini pada malam hari sebelumnya? Teks yang menggeleng kepala Malam itu engkau berada di mana, Su Heng? Aku? Ahaha, aku meronda keliling kota Aku hendak menyelidiki J.H.W. Acat yang tadinya dicari-cari oleh mendiang ayah Dan aku sempat melihat Kau Tai Hiap berkelahi melawan seorang yang amat lihai Mereka sama-sama lihai sehingga aku yang menonton dari tempat persembunyian tak dapat membedakan mana Kau Tai Hiap dan mana lawannya Akhirnya mereka berkejaran dengan amat cepat Aku ikut mengejar, tapi tertinggal jauh dan malam itu aku mencari-cari tanpa hasil Menjelang pagi baru aku pulang Hanya itulah yang ku ketahui, Sute Akan tetapi, Sute bertanya-tanya ini, sebenarnya ada terjadi apakah? Aku sendiri pun bertanya-tanya dalam hati mengapa Subway begitu membenci Kau Tai Hiap dan hendak membunuhnya, padahal tadinya hubungan mereka sedemikian akrabnya? Kini Chiang Bun yang menarik napas panjang dan menggeleng-geleng kepala Tidak tahulah, Su Heng, tidak tahulah, dan pemuda remaja ini pun meninggalkan Su Hengnya dengan hati yang tidak puas Semua keterangan Teg Chiang itu tidak membuat terang persoalan Benarkah Chin Leong melakukan perbuatan yang demikian keji, memperkosa encinya? Kemudian setelah mereka kembali bertemu pagi itu, encinya lalu mati-matian menyerangnya Dia menjadi bingung sendiri dan mengepal tinju kalau mengingat akan nasib pencinya yang malang Sudahlah, Hui Ji Tahan air matamu dan bersikaplah gagah Kim Hui Eli mencoba untuk menghibur hati putrinya Sumahui mengangkat muka memandang kepada ibunya Wajahnya pucat dan asah air mata Sepasang matanya merah membendul karena tangis Hati ibu ini hancur rasanya Belum pernah putrinya yang keras hati ini menangis seperti ini Chiang Bun lebih sering menangis daripada encinya di waktu kecil Bahkan Dambiam dia sering merasa heran Mengapa putrinya berhati baja bagaikan seorang jantan Sedangkan putranya bahkan berhati lembut Ibu, ibu, rasanya aku ingin mati saja Mendengar ini, Kim Hui Eli merangkul putrinya Mereka bertangisan, baru sekarang Hui Eli benar-benar menangis Dia pun dapat merasakan betapa hancur hati putrinya karena kehilangan keperawanannya Apalagi kalau diingat bahwa yang menodainya itu adalah pria yang dicintanya Aku tahu betapa hancur hatimu, anakku Akan tetapi engkau adalah seorang wanita gagah Tidak semestinya kalau orang-orang seperti kita ini menghadapi sesuatu dengan tangis Betapapun besar malapetaka itu, harus kita hadapi dengan gagah Masih ada pedang kita untuk dapat menebus semua penghinaan yang dilakukan orang atas diri kita, bukan? Ucapan ini membangkitkan semangat Sumahui Ia bangkit duduk dan menyusut air matanya Hui Eli membereskan rambut di kepala anaknya yang kacau dan kusut Setelah kedukaan dan keharuan hati mereka agak meredah Dengan halus Hui Eli lalu berkata Sekarang coba kau ceritakan kepadaku apa yang sebenarnya telah terjadi Agar aku dapat ikut memikirkan Sumahui lalu menceritakan semua yang telah dialaminya pada malam Jahanam itu Karena kini yang mendengarkannya hanya ibunya Ia lebih berani bercerita dengan jelas Tentu saja Hui Eli mendengarkan dengan muka merah karena marahnya Dan beberapa kali wanita ini mengepal kedua tinju tangannya Serta mengeluarkan suara kutukan perlahan Setelah puterinya selesai bercerita Dia bertanya, begitu gelapkah cuaca malam itu di dalam kamar Sehingga engkau tidak mengenali wajahnya? Selain gelap sekali, juga kepalaku masih pening oleh pengaruh obat bius itu Ibu, asap yang berbau harum seperti Helio? Benar, itulah dupa harum pembius yang biasa dipergunakan kaum Jahwe Acap Sungguh heran sekali bagaimana seorang jendera muda seperti Chin Leong itu dapat berubah menjadi seorang Jahwe Acap Padahal, kalau dia menghendaki, wanita manapun kiranya akan bisa dia dapatkan Mungkin itu suatu penyakit, ibu Jahanam itu bukan hanya menodai tubuhku Akan tetapi juga menodai cintaku Menghancurkan kebahagiaan hidupku Tapi, bagaimana engkau bisa begitu yakin bahwa orang itu adalah Chin Leong? Mana aku bisa salah, ibu? Suaranya sudah ku kenal baik Dan bisikan-bisikannya ketika merayu Ah, ibu, sungguh dia bukan manusia Gadis itu mengusap kedua matanya yang menjadi basah kembali Aku, aku mencintanya Dan dia pun kelihatan begitu cinta padaku Akan tetapi, mengapa dia lakukan perbuatan keji itu terhadapku? Mengapa? Mengapa, ibu gadis itu menangis lagi? Kim Hwe Ali hanya duduk bengong terlongong, bingung tak tahu harus menjawab bagaimana Akan tetapi otaknya bekerja mencari jalan keluar yang baik bagi puterinya yang tertimpa malapetaka itu Ia tahu bahwa jika tidak dicarikan jalan yang terbaik Peristiwa ini akan menjadi luka batin yang takkan dapat disembuhkan lagi Tiba-tiba ia mendapatkan akal yang dianggapnya cukup baik Ia sendiri pernah menjadi puteri seorang datuk sesat Biarpun hanya puteri angkat dan ia pun pernah menjadi seorang tokoh sesat yang kejam dan liar Bahkan tidak memperdulikan sama sekali apa artinya kegagahan atau jiwa pendekar Dia baru berubah betul-betul setelah bertemu dengan sumakian li yang kini menjadi suaminya Baka kisah jodoh sepasang Raja Wali Apa yang dilakukan oleh Chin Leong itu memang jahat sekali Akan tetapi, bukankah perbuatan itu mungkin mempunyai suatu dasar yang ia tidak mengerti? Apakah dengan perbuatannya itu lalu Chin Leong dianggap seorang manusia yang tidak dapat menjadi baik kembali? Dan mereka saling mencinta Setelah kini Chin Leong menggauli puterinya dengan paksa Maka jalan satu-satunya hanyalah merangkapkan mereka berdua agar menjadi suami istri Anakku, dengarkan baik-baik Hanya satu jalan untuk menebus penghinaan dan aib yang menimpa dirimu dan keluarga kita, Hui Ji Aku tahu, ibu Hanya darah keparat itulah yang mampu mencuci bersih node ini dan hanya nyawanya sajalah yang mampu menebus penghinaan ini Bukan, ada jalan yang lebih baik lagi, anakku Dengarlah, bukankah engkau amat mencintanya? Itu dulu sebelum Dan dia pun mencintamu Aku tidak percaya lagi Kalau dia mencinta, tak mungkin dia melakukan Perbuatannya itu tentu terdorong oleh sesuatu, anakku Akan tetapi, apapun yang mendorongnya, hal itu sudah terjadi Satu-satunya jalan untuk membersihkan namamu dan nama keluarga kita hanyalah kalau engkau menjadi istri Chin Leong Tidak Tidak Mengapa tidak? Dengar, aku akan memaksa pihak keluarga kau untuk menerimamu sebagai menantunya Kalau mereka menolak, aku akan mengamuk dan menganggap mereka sebagai musuh besar dan aku akan menyatakan perang antara keluarga sumah dan keluarga kau Chin Leong hanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menikahimu Tidak Sekali lagi tidak, ibu Lebih baik mati bagiku daripada harus menjadi istri seorang jahannam keparat yang telah memperkosaku Tanggungjawab jahannam itu hanyalah kematiannya Cintaku sudah hancur dan berubah benci oleh perbuatannya yang keji itu Tapi, ini demi membersihkan Noda dan Aibi yang menimpa dirimu Demi membersihkan nama keluarga kita Tidak Aku harus mencarinya dan aku akan membunuhnya Setelah itu, aku pun tidak mau lagi hidup lebih lama di dunia ini Jangan bodoh Kepandainya amat tinggi Engkau bukan lawannya Kalau begitu, biar aku mati di tangannya Dia pun sudah membunuhku sekarang ini Membunuh cintaku Membunuh kebahagiaanku Membunuh harapanku Hui Ji Jangan putus asa seperti itu Anakku Kim Hui Eli merangkul dan hatinya berduka sekali Akan tetapi, ia maklum bahwa dalam keadaan yang masih panas ini Akan sukarlah membujuk hati Sumahui Ia harus bersabar menanti sampai beberapa lama Mungkin kalau kemarahan anak itu sudah merada dan kepalanya sudah agak dingin Ia akan mau mengerti dan dapat diajak berunding mengenai masalah yang mereka hadapi Manusia telah kehilangan cinta kasih di dalam hidupnya Seperti cinta Sumahui terhadap Chin Leong Dalam seketika dapat saja berubah menjadi kebencian yang amat mendalam Kebencian yang hanya akan terpuaskan kalau ia dapat membunuh orang yang dibencinya Tanpa kita sadari, kita sekarang pun hanya memiliki cinta yang semacam ini saja Kita mencinta seseorang, dan tanpa kita sadari bahwa cinta kita itu sesungguhnya hanya merupakan jual beli saja Kita mencinta seseorang karena ada sesuatu pada orang itu yang menyenangkan hati kita Karena wajahnya mungkin Karena hartanya Karena sikapnya yang manis Karena pandainya Karena namanya, kedudukannya atau lain hal lagi Pendeknya, kita mencinta karena sesuatu yang ada pada dirinya, sesuatu yang menyenangkan kita Jadi, bukan orangnya yang kita cinta, melainkan sesuatu pada dirinya yang menyenangkan kita itulah Karena itu, apabila sesuatu yang menyenangkan itu berubah atau hilang, cinta kita pun luntur dan berubah menjadi benci Karena kalau tadinya kita disenangkan, kini kita merasa disusahkan Sumahui tadinya cinta setengah mati kepada Chin Leong karena disamping segala segi baiknya, juga kebaikan pemuda itu menyenangkan hatinya Kemudian, karena merasa bahwa pemuda itu memperkosanya, menghinanya, kebaikan itu baginya berubah menjadi keburukan Dan kalau tadinya disenangkan, kini ia merasa disusahkan dan karena itu, cintanya yang setengah mati itu pun berubah menjadi benci setengah mati Yang beginikah cinta kasih? Ataukah ini bukan hanya sekedar cinta birahi saja, atau keinginan memiliki sesuatu yang menyenangkan? Diluar kesadaran kita, kita sendiri pun menjadi pencinta-pencinta seperti ini Kalau kita mau mendiamkan pikiran yang sibuk ini dan merenung, mengamati cinta kita terhadap orang-orang yang kita cinta Isteri, suami, pacar, sahabat dan sebagainya, maka segera nampaknya telah betapa mengerikan wajah dari cinta kita itu Sesungguhnya lah, kalau yang kita cinta itu orangnya, maka kita tentu akan mampu menerima orang itu dengan segala baik buruknya, segala cacacelanya, segala kelebihan dan kekurangannya, bukan? Cinta kasih itu sesuatu yang indah, tanpa ukuran, tidak membandingkan, tanpa pamrih, wajar, tanpa hari kemarin atau hari esok Cinta kasih itu sekarang, saat ini, karenanya langgeng Ketika Kim Hwee Lee mengajukan pendapatnya agar Sumahui dijodohkan saja dengan Chin Leong untuk menebus aib yang telah menimpa keluarga mereka itu Sumah Kian Lee termenung dan mukanya menjadi merah, alisnya berkerut Sampai lama dia tidak bicara dan dia memikirkan pendapat istrinya itu dengan hati yang tidak karuan rasanya Kenyataan bahwa Chin Leong adalah keponakan dari Sumahui saja sudah membuatnya tidak setuju dan menentang perjodohan itu Apalagi setelah Chin Leong tega melakukan perbuatan yang demikian keji terhadap Sumahui Akan tetapi, pendapat istrinya itu harus diakuinya sebagai jalan keluar yang satu-satunya dan yang terbaik Kalau Sumahui menjadi istri Chin Leong, berarti penghinaan itu pun tertebus dan aib pun terhapus Hanya ada satu hal saja yang memberatkan, yaitu bahwa Sumahui menikah dengan keponakan sendiri Akan tetapi kalau tidak begitu, putrinya itu akan menderita selama hidupnya sebagai seorang gadis yang ternoda Dan nama keluarga mereka akan tercemar, sedangkan keluarganya sudah pasti akan berhadapan dengan keluarga kau Sebagai musuh besar yang dia sendiri merasa ngeri membayangkan akibatnya kelak Akan tetapi, masih ada satu jalan lain lagi Kalau teksi yang mau menerima Sumahui, biarpun gadis itu sudah ternoda Tentu lebih baik lagi kalau begitu Aib itu terhapus dan dia pun tidak usah malu mendapatkan seorang cucu keponakan sebagai mentu Dan tentang dendam itu, tentu saja tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa balas Pendapatmu itu baik sekali, akan tetapi hanya merupakan jalan kedua Aku masih mempunyai jalan pertama yang lebih baik, yaitu mengawinkan anak kita dengan teksi yang Ingat, dialah tunangan anak kita yang sebenarnya Tapi istrinya membantah dengan kaget Mana mungkin itu terjadi setelah? Apakah dia perlu diberitahu tentang Aib itu? Ahaha, dia tentu menolak dan sebaiknya kalau hal itu tak diketahui orang lain kecuali keluarga kita sendiri Kita bisa saja membatalkan pertalian jodoh itu setelah kini ayahnya meninggal Akan tetapi, dengan alis berkerut sumatian li menggeleng kepalanya Aku tahu bahwa teksi yang mempunyai hati yang baik Dia pasti akan mau mengerti dan akan mau melanjutkan perjodohan itu Apalagi dia telah menjadi muridku yang akan mewarisi ilmu-ilmu kukelak Apa? Ilmu keluarga kita akan kau wariskan kepada orang lain? Bagaimana dengan Chiangbun dan Hui Ji istrinya bertanya, penasaran Ingat, istriku Kalau dia sudah menjadi mantu kita, dia bukan orang lain lagi namanya Kulihat Chiangbun tidak memiliki kekerasan hati Dia terlalu lembut bagi seorang pria, dan Hui Ji Biarlah dia belajar dari suaminya kelak Kim Hui Eli tidak dapat membantah lagi Dianggapnya percuma saja berbantahan dengan suaminya mengenai persoalan ini Karena dia pun mengerti alangkah kukus suaminya memegang peraturan keluarga Suaminya ini berbeda sekali dengan sumatian Bu Yang lebih bebas dan liar, seperti dirinya sendiri dahulu Akan tetapi ia tidak mengeluh Bahkan sebenarnya watak suaminya itulah yang mampu menundukannya Mampu mencinakan keliarannya Terserah kepadamu Akan tetapi kalau dia menolak Kalau dia menolak, dia tak akan mewarisi ilmu-ilmuku Hanya belajar sekedarnya saja Dan barulah kita memperbincangkan usul dan pendapatmu tadi Jawaban ini melegakan hati Hui Eli yang mengharapkan pemuda yang tidak begitu disukanya itu Tentu menolak dan suaminya akan terpaksa menerima Chin Leong sebagai mantu Hal ini bukan berarti bahwa ia sendiri lebih senang memilih Chin Leong sebagai mantu Melainkan karena ia tahu bahwa puterinya tidak mencinta Teg Chiang Melainkan mencinta Chin Leong Andai kata puterinya mencinta Teg Chiang, ia sendiri tentu tidak keberatan karena yang tidak disukainya akan diri Teg Chiang hanya sikapnya yang terlalu sopan, terlalu merendah dan terlalu kelihatan baik itulah Sekarang juga kita hadapi dia, kata pula Chin Leong dan dia memanggil Teg Chiang untuk datang menghadap Kedua suami istri ini sengaja memilih ruangan dalam untuk mengadakan pembicaraan dengan pemuda itu dan ketika Teg Chiang datang bersama Chiang Bun Chin Leong segera minta kepada puterannya untuk keluar dari dalam ruangan itu Bun Ji, ayah dan ibumu ingin bicara sesuatu yang penting dengan Teg Chiang, maka biarkanlah kami bertiga sendiri dan larang siapapun juga memasuki ruangan ini tanpa izin kami, demikian katanya dengan sikap tegas Chiang Bon menoleh sejenak kepada suhengnya, kemudian keluar dari ruangan itu dan segera menemui encinya, yang berada di ruangan belakang Dengan jantung berdebar-debar akan tetapi muka tetap tenang dan hormat Teg Chiang memasuki ruangan itu dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan suhu dan sumonya Bangkitlah dan duduklah di atas kursi itu, Teg Chiang, kata Tian Li sambil menunjuk sebuah kursi di seberang meja Teocu tidak berani Di perintah guru berani membantah tapi masih mengatakan tidak berani Kim Hwee Li membentak Pemuda itu terkejut, lalu bangkit dan duduk di atas kursi itu, berhadapan dengan guru-gurunya terhalang meja Kikuk sekali rasanya duduk semeja dengan gurunya, apalagi dengan ibu gurunya yang galak, yang kini menatap wajahnya dengan penuh perhatian dan seperti orang menyelidik Kalau saja Hwee Li tahu betapa jantung pemuda itu berdegup keras, tentu ia sendiri akan merasa heran mengapa pemuda ini menjadi begitu gelisah dipanggil menghadap gurunya Akan tetapi, Teg Chiang memang memiliki keahlian menyembunyikan perasaan hatinya Wajahnya yang tampan itu nampak tenang saja, penuh rasa hormat Teg Chiang, kami ada urusan penting sekali untuk dibicarakan denganmu Kian Li mulai bicara Teocu siap mendengarkan dan mentaati, suhu, jawab Teg Chiang dengan sikapnya yang selalu teramat baik itu Hwee Li mengerutkan alisnya Kalau ia yang mempunyai murid seperti ini, tentu sudah dijawarnya dan dilarangnya bersikap demikian terlalu amat baik yang berbau kepalsuan itu Beginilah, Teg Chiang Sebelum ayahmu meninggal dunia, antara dia dan aku telah ada suatu perjanjian mengenai dirimu Apakah ayahmu pernah bercerita mengenai hal itu kepadamu? Teg Chiang tahu betapa kedua orang itu, terutama sekali subonya, memandang kepada wajahnya dengan sinar mata penuh selidik Maka dia menarik muka bodoh seperti orang yang benar-benar tidak tahu menahu apa-apa dan dia menggelengkan kepala Teocu tidak pernah diceritakan apa-apa oleh mendiang ayah, suhu Bagus! Sudah kuduga bahwa ayahmu tentu akan memegang dan memenuhi janjinya kepadaku Karena ayahmu meninggal tanpa kita duga-duga sama sekali, sekarang aku terpaksa yang memberitahu kepadamu tentang janji kami itu Ayahmu dan aku telah mengikatkan perjodohan antara anakku Sumahui dan engkau, Teg Chiang Berkata demikian, Sumahian Li menatap wajah yang tampan itu dan di sampingnya, Kim Hwee Li juga memandang dengan penuh perhatian Demikian pandainya Teg Chiang bersandiwara sehingga dia mampu membuat wajahnya nampak kaget sekali, agak pucat Kemudian berubah merah dan dia lalu menundukkan mukanya, tidak berani memandang kepada suhunya atau sumonya Sungguh seperti seorang perjakatulen yang masih hijau mendengar dirinya akan dikawinkan Melihat ini, Sumahian Li bertanya, bagaimana tanggapanmu tentang janji ikatan kami itu, Teg Chiang? Apa, apa yang dapat Teg Chiang katakan, Suhu? Apalagi selain rasa terima kasih dan keharuan yang sedalamnya bahwa Suhu dan Subo sudah begitu baik terhadap diri Teg Chiang? Teg Chiang tidak mungkin dapat membalas kebaikan ini dan biarlah kelak pada lain penjelmaan Teg Chiang akan menjadi anjing atau kuda peliharaan Suhu berdua Kalau tak ada suaminya di situ, tentu Kim Hwee Li akan tertawa geli mendengar ucapan pemuda ini yang mengingatkannya akan adegan sandiwara wayang saja Betapapun juga, diam-diam ia mengagumi pemuda ini yang amat pandai membawa diri dan pandai pula mengatur kata-kata menyenangkan hati orang Jadi Engka setuju menjadi calon jodoh Sumahui tanya pula Tian Li menegaskan Tiba-tiba Teg Chiang menjatuhkan diri berlutut kepada mereka dan menangis Kim Hwee Li tadinya sudah hendak menggunakan kepandayan untuk melempar kembali pemuda yang berlutut itu ke atas kursinya Akan tetapi melihat pemuda itu benar-benar menangis dan bercucuran air mata Ia pun tercengang Eh haha, kenapa engkau menangis bentaknya heran sedangkan Sumah Tian Li juga memandang dengan heran Teg Chi, Teg Chi adalah seorang anak yatim piatu yang tak berguna Akan tetapi di dunia ini muncul jiwi suhu dan suhu yang begini baik terhadap diri Teg Chi Ah haha, Teg Chi tidak dapat menahan keharuan hati Teg Chi Agak terharu juga hati Hwee Li Apakah selama ini ia terlalu memandang ringan kepada anak ini? Apakah benar-benar anak ini memang merupakan seorang pemuda yang pandai membawa diri Sopan Santun, mengenal budi orang, berhati lembut dan berbudi luhur Teg Chiang, engkau duduklah kembali dan dengarkan kata-kataku lebih lanjut Belum habis aku bicara dan ada hal-hal yang lebih penting lagi untuk kau dengar selanjutnya Suara Tian Li terdengar penuh kegelisahan Pemuda itu menyusut air matanya dan duduk kembali, sambil menundukan muka Pipinya masih basah dan matanya agak merah Jadi engkau setuju menjadi calon suami anak kami tanya Tian Li Teg Chi berterima kasih sekali dan merasa terhormat sekali Tentu saja Teg Chi setuju dengan sepenuh hati Teg Chi Baik, sekarang dengarkan hal yang amat penting Kami bukanlah orang-orang curang seperti pedagang yang menjual kucing dalam karung Kami akan bicara sejujurnya dan kemudian terserah kepadamu untuk mengambil keputusan Kami hanya menghendaki kepastian bahwa kalau engkau menjadi mantu kami, engkau bukannya karena terpaksa melainkan karena sukarlah Mengertikah engkau, Teg Chiang? Teg Chiang, menurut penuturan Chiang Bun, engkau tahu bahwa sumoimu, atau juga tunanganmu itu, pernah menyerang dan hendak membunuh Chin Leong Benarkah itu? Benar, Suhu Teg Chiang mencoba melerai namun tidak berhasil Tahukah engkau mengapa tunanganmu itu menjadi marah, membenci dan hendak membunuh Chin Leong pada pagi hari itu tanya pula Tian Li Suaranya lirih Teg Chiang tidak tahu dan sudah lama Teg Chiang bertanya-tanya di hati Sumoim juga tidak mau memberitahu kepada Teg Chiang Suara Sumakian Li semakin lirih dan agak gemetar ketika dia bicara lagi Malam itu ada seorang J.H.W. Acap memasuki kamar sumoimu dan J.H.W. Acap itu ternyata adalah kau Chin Leong dan Ah pemuda itu terbelalak, mukanya pucat, komadan, dan sumoimu terkena asap pembius dan, sumoimu diperkosa olehnya Tidak, Jahanam itu Keparat keji itu Teg Chiang bersumpah akan membunuhnya kalau Teg Chiang ada kemampuan Kini Teg Chiang bangkit berdiri, mukanya merah sekali penuh geram, matanya mengeluarkan sinar berapi dan kedua tangannya di kepala kuat-kuat Kim Hwee Li melihat ini semua dan sumakian Li juga Tenang dan duduklah, Teg Chiang Bukan itu yang penting bagi kami, kata pendekar sakti itu Maaf, suhu, Teg Chiang lemas kembali dan duduk, mukanya masih keruh dan bengis membayangkan kebencian yang mendalam Teg Chiang, setelah Hengkau mengetahui bahwa sumoimu, tunanganmu itu kini telah ternoda, apakah, apakah Hengkau masih mau untuk melanjutkan ikatan perjodohan ini? Apakah Hengkau masih mau menerima sumahwi menjadi calon istrimu di dalam suara pendekar itu terkandung kegelisahan yang membuat hati istrinya terharu Hwee Li tahu bahwa kalau pemuda ini menolak, suaminya tidak akan dapat berbuat sesuatu dan tentu suaminya akan mengalami kehancuran hati yang hebat Maka, biarpun tadinya ia ingin pemuda ini menolak saja agar ia dapat mengusahakan perjodohan antara putrinya dan Chin Leong, kini hatinya bercabang Kalau pemuda ini menolak, perasaan suaminya akan hancur dan ia sendiri akan ikut merasa berduka Sebaliknya kalau pemuda ini menerima, ia akan ikut memujuk sumahwi agar mau menjadi calon istri Teg Chiang Tidak ada jalan lain yang lebih baik